bismillahirrahmanirrahim berusaha kami pelajaran tangkir bahwa subat wajibnya Allah yang harus kita tahu ada kuatku subat muhalnya ada kuatku subat jarisnya satu subat wajibnya Allah yang kuatku berusaha kami pelajaran tangkir bahwa bahwa halaman 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 itu terbagi menjadi kompongan yaitu nasjah salmiah maaf yang nasiah Semuanya tidak dibahas tentang waktanian, waktanian artinya isyak tidak tersusun tidak ada yang lainnya Waktaniannya Allah, waktaniannya Allah itu ada tiga, ada waktanian bidat, ada waktanian fismat, ada waktanian bidat, waktanian bidat artinya Allah TAHLA ISA tidak tersusun dari apapun, selain Allah semuanya wujudnya terhubung, susun Nyalis hati kotinya tidak ada, selain Allah hati kotinya yang ada semuanya tersusun manusia tidak ada yang berdat, susunan dan isyaknya wajah menunggung, takkan menunggung, sekirip menunggung, hati menunggung, menunggung, menunggung masjid di bawang masjid, jagai masjid, temperi masjid, penyimaman masjid, masjidnya tidak ada masjid dari para untuk melibu masjid zaine kuat di tanam untuk apa yang itu pindah masjid karnamu harus menunggu dan tidak ada waktan diri artinya kekuasaan Allah dalam apapun dikodoh masih cidok sesuai dengan perkara yang kita mampu selama kamu Maar ayah o kita Tea telah menghasilkan semut iran sudah pasti jelas tapi yang menghasilkan semut iran yang ada yang lebih kurang sesuasanya segala apapun secara perbuatan apapun itu dicatidokan awal ini dicatidokan beneran penggabian itu dicatidokan malu tidak ada hal yang menikuti apapun dicatidokan mempengaruhi kayaknya sayang sehingga karena disini sehingga diknebusnya Allah Allah itu matahari pembulan bintang air tebu angin hawa tidak ada pengaruhnya apapun makan tidak ada pengaruh latin tidak ada pengaruh korona tidak ada pengaruh yang mempengaruhi semuanya adalah perbuatan Allah ini kalau kita tahu berarti dari sini perbuatan-perbuatan yang istikhtiaria perbuatan ikhtiarian itu usaha kita ini makhluk tidak ada pengaruh diknebusnya Allah orang tidak ada pengaruhi semuanya yang menjadikan Allah terus dicatidokan terus dicatidokan baiklah 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 kalau penggabini kalau ditanyakan kalau Allah itu menjadikan semua perbuatan yang hamba berarti baiklah berarti ketika perbuatannya hamba Allah ya adalah berdiri ya duduk ya makan ya minum ya naik sekeja ya nyobil ya madul dan lain sebagainya kalau itu tidak jalan madul berarti tidak jalan madul kalau ada pertanyaan pernah dan semacam itu mau menjawab tidak jawab kalau Allah itu menjadikan perbuatan hamba berarti bersyallah ngadem bersyallah lunggu bersyallah manak bersyallah ngomik bersyallah nyobir bersyallah mudang-mudang bersyallah azam bersyallah sholat oleh ini berarti buduh banget pendapat yang semacam itu tidak mengerti sesuatu yang tidak mengerti sesuatu itu jadinya kakang jahlun itu bukan berarti orang mendung walaupun orang ngeling tapi tidak mengerti sesuatu yang namanya jahil tapi kalau gue bawa walaupun tahu itu menjadi mendung tapi pas mengerti yang menjadikan sesuatu yang berdiri Allah yang tuduh Allah yang makan Allah yang minum Allah itu persepsi yang liru karena kebodohan dan gobalah itu kok isa lianal kutasi pakro kemencunni datang bersyifatan bisa ikhlaju bikin waman uang omakang jemenen bikraman apa se pahaman orang uang peradaran al-jadau dan macu bakan mencudakan sebo manting se sebab se bersyifatan dengan sesuatu itu adalah yang menempati sesuatu yang ditempati sesuatu mantomah biasa itu yang ditempati sesuatu disifatkan dengan ngadek nih orang yang ditempati sifat berdiri sejarah nih wang lumbuh bersifatan taruh lumbuh orang yang kena sifat lumbuh bukan yang wujudno kaya putih tembok ketengkatan putih itu tembok duduk putih salah persepsi sakit paham dising bersifatan dengan sesuatu itu adalah yang kena sesuatu itu yang ditempati sesuatu itu bukan yang diujudkan sesuatu ala taruh jelas pasti gak bisa ditawar Allah ta'ala Hai sehingga tidak tahu putih sehingga tidak tahu ini itu bapak butuh buah sehingga tidak tahu pasti begini karena bapaknya anaknya jadi putih bening tiba-tiba jadi iren meles sanggih berarti tidak tahu putih dan tidak tahu yang ini bisa nyesel bapak yang kata bapak putih anak putih yang bapak putih anak yuk iren bukannya tonggongnya bapak sakit bapaknya 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 bapak ala karo annal khaliqalil bayar bapak sahabat waziridali Allah ya Allah yang menjadikan putih menjadikan iren wa ma'azali dan sentani mengkuna annal khaliqalil walaupun Allah yang menjadikan putih tidak bisa dikatakan Allah putih walaupun Allah yang menjadikan iren tidak bisa dikatakan Allah iren karena Allah tidak bersifatan dengan iren tidak berketempatan iren maknanya kalau yang awa'i dikatakan karena khusi Allah khusi Allah khusi Allah khusi Allah khusi Allah ketika awa'i dikatakan pendek ya sih pendek iya awa'i duduk langsung khusi Allah yang ada dikatakan khusi Allah khusi Allah ya sih maka berkhusi Allah yang ada dikatakan yang akan terangkat untuk kita berkhusi Allah kita berkhusi Allah sekarang sangat jangan berkhusi berkhusi Allah kamu sudah berkhusi kita akan berkhusi wawip tuba kami hati wadzavi bagi dana yang sangat sangat berkhusi tujuh bilangan dobel dobel trobel wisyai interaktif ujimimah sempurna tujuh tirokan ditutulakan boku ma yang iku berarti dobel trobel sifati dobel penggawiannya dobel penggawiannya dobel penggawiannya dobel gini ku pintu beli mungkin dan aukar amat dalilu adami tarkibi anak penutami dalil kan nuduakan orang anak ini tersusun pidat di dalam jatuh dalil yang menunjukkan bahwa Allah ta'ala itu waktunya pidat berarti zat iku sialah tidak tersusun selain Allah tersusun apa dalilu iku pak inna kumang kata mencuni ada mutarkib iku yukkotu dan alap apa ada mutarkib min wujudi min wujudi min wujubi muqolafati saking wajibi oleh nulayani Allah lil khawadisi maring bura-bura berkoro kangenya teko dalil yang menunjukkan bahwa wujudnya Allah itu tidak tersusun berarti bukan berupa jisim karena barang yang tersusun itu bisa di barang yang tersusun itu bisa dipisah tersusun apapun berarti bisa dipisah karena tersusun itu asalnya pis asalnya pisah terus jadik noh si jin itu tersusun lah Allah tidak tersusun lah ya Allah tidak tersusun yang menunjukkan adalah Allah ta'ala bersifatan muqolafatul lil khawadisi karena khawadisi semuanya itu adalah tersusun maka Allah tidak tersusun bunza mandi ngali semuanya sealian ikusi Allah wujudnya itu karena unsuh karena tersusun susun kaya semula tersusun nah dalil yang menunjukkan Allah ta'ala mempunyai sifat-sifat muqolafatisi untuk da'wui inu'la isha gamis lihi syaikun fil-arti walabis sama gak ada satupun perkoro di langit itu misin menyamai Allah ta'ala dalil akhini kalau Allah ta'ala itu menyamai pada sesuatu dalam satu sisi berarti bisa juga menyamai dalam yang lain kalau gitu kalau menyamai pada yang lain berarti Allah ta'ala wujudnya hadis wujudnya Allah ta'ala hadis berarti unsya Allah apes gak mewujudkan langit bumi disini kita sedangkan wujudnya langit bumi disini duduk usya Allah ini itu gak berarti wujudnya Allah ta'ala juga wujudnya Allah ta'ala tersusun itu asalnya satu terus digabungkan dengan yang lain asalnya pretel pretelan asalnya pretelan berarti dikumpul dari sisi asalnya tidak seperti itu sehingga menjadi seperti itu berarti wujudnya Allah hadisan Bible livro kalau kita baru datang orang-orang yang mengatakan Isa itu pengirat misalnya ini adalah dalilah yang gampang berarti pengirat di pengirat mengisah can't ушки dari di pengirat berarti pengirat baru datang padahal norah makhluk hai 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 lapir anu jarani pengeran rasa di berani 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 ya dikawet over ya dikawet dikawet orang-orang singlajirno ngasih lahirnya pengeran dikawet ini juga cara jawab gampang-gampangan makanya dalam tawkit kita mewakit artinya mengisahkan pada adatnya Allah kedua mengisahkan pada sifatnya Allah mengisahkan pada sifatnya Allah wa'amadhalili wakdaniyati sifatih anapunudawi perkorokanuduaken sifat wakdaniyati sifatih isahnya sifat di mana anapun ma'amadhalil wakdaniyati kelakuan ikulai sahara ono ikulau tetebedi Allah sifat anusifat loruf aksaru ma'amadhalil wakdaniyati tipe wilangan apa sifat sifatih kusyalo lakanat mengkono sifatih kusyalo itu katu jatan hanyar kusyalo itu sifatih tak adu kandeng 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 apa itu namanya mengkabularasikan mengkabularasikan itu menggandengkan menggabungkan kalau memang sifatnya Allah sifat kandeng loruf dan sifatih sifatih baru masalah lorun itu berarti cipat biji biji berarti kan baru wanyar masalah orang itu maligio kan wanyar 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 sementara kusyalo wajib bersifatan kodim kenapa kemarin dikatakan kalau kusyalo itu kodim berarti hadis kusyalo hadis butuh si mujun nah si mujun kusyalo butuh si mujun oh butuh si mujun dan akhir Akhiri pasasul Sikuraimek Wadasi Sikuraimek Bungkasan ini Muhal Berarti kusia Allah kodim Berarti kusia Allah kodim Berarti kusia Allah sifatnya Siki karena kalau sifatnya nurum Balik hadis Balik hadis Ya Muhal Wa amad alilu wadzahniyat Bidzat wabis sifat Anah punutawid dalilkan Nudhu akan Wadzahniyat ikusi Allah Bidzati in dalam zati wabis sifat In dalam sifati Dimana anna kurantamu suni kelakuan Ikulai saurawana ikulai Tetep kodim Allah Bidzat Kan bandingi Bidzatin dalam zati Allah Walai salamura Kudidhairi kodimianya Allah Apa sifat Tidak berasifat Kasih pati kaya Sifati Allah Nikis yang disebut dengan wakdan niat Bidzat Menabihkan Kamun fasil tindak Kamun fasil fis Sifat Dalil yang disebutkan diatas Kalau Allah Ta'ala ta'adud Kalau sifatnya Allah Ta'ala ta'adud Ini termasuk Yang menjelaskan makna Wahda niat Bidzat yang menabihkan Kamut fasil Bidzat Kamut fasil fis Sifat Sedangkan dalil yang menabihkan Mun fasil Mun fasil fizat Mun fasil fis Sifat Mun fasil filhafal Bagaimana Yang kemudian Yang kemudian disebut dengan Kam al-homsu Dibilangkan 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 Artinya Dibilangkan Dibilangkan Kam menafikan wilangan sengkap B ya Nek? Kan salah. Nopo? Kam mutasil vidah. Kam munfasil vidah. Kam mutasil vidah. Kam munfasil vidah. Kam munfasil vidah. Tidak ada. Kam mutasil vidah. Cuman. Di dalam. Kam munfasil vidah. Gak isyadjarani. Kam munfasil vidah. Kam munfasil vidah. Gak isyadjarani. Kam munfasil vidah. Dalam arti. Tidak bisa dikatakan. Tidak ada selain Allah. Yang punya pekerjaan. Yang seperti pekerjaannya Allah. Gak bisa kita katakan itu. Karena kalau kita katakan. Bahwa selain Allah. Punya pekerjaan. Tidak seperti pekerjaannya Allah. Ini akan mengisbatkan. Selain Allah. Ada. Ada penggawi. Penggawi. Yang padahal selain Allah. Tidak ada penggawi. Penggawi. Selain Allah. Tidak ada penggawi. Tidak ada penggawi. Kenapa? Tidak ada sifatnya siapa. Pun yang menyamai sifatnya Allah. Makanya. Kita tidak akan pernah. Bisa mensifati kepada Allah. Dengan hakikatus sifatilah. Kenapa? Karena tidak akan pernah bisa. Seorang yang menyamati pada sesuatu. Kecuali mempunyai sifat yang sama. Sementara orang ini. Sifat. Koyok sifatnya. Koyok sifatnya. Kadang-kadang kita mengatakan. Koyok sifatnya. Alim. Sisi jingarani. Koyok sifatnya. Koyok sifatnya. Kenapa? Ya ilmu ini. Wada hari tua. Ya jingarani alim. Berkoyok sifatnya. Cendek. Kalau kita katakan. Koyok sifatnya. Koyok sifatnya. Koyok sifatnya. Kita sepakatnya. Koyok sifatnya. Tapi asusiasi. Kekuasaannya Allah. Antara nekirito. Pulau na kalimat. Ini kan jelas bedo. Makanya. Tidak ada yang mengetahui. Kodoknya. Kusya Allah. Kekuasaan. Kusya Allah. Tidak ada yang tahu. Ilmunya Allah. Kejuali. Kusya Allah. Mula-mula. Ngomong lo kasar. Pengiranmu. Kalau pengiranku. Aku bedo. Pengiranku. Kalau pengiranku. Aku bedo. Walaupun bodoh-bodoh. Kusya Allah. Dalam masalah. Ngekairi zeki. Enak dengaran. Kusya Allah. Bukairi zeki. Masalah. Masih. Kan nyebut jawa. Penang aja. Kairi zeki. Kono. Sekarang. Kairi zeki. Tapi orangnya. Bukairi zeki. Kuraisho. Ini segera. Berarti kan. Podoh-podoh. Karena. Kusya Allah. Ngekairi zeki. Tapi. Dimana. Kebesaran. Yang di dalam. Memberi zeki. Itu bagaimana. Bedo-bedo. Antara. Wong sisi. Garut. Wong. Wong. Iya. Padahal. Lepodoh-podoh. Ngarani. Lepasih. Ngekairi zeki. Kusya Allah. Lepasih. Ngarani. Lepasih. 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 Kenapa tidak mampu mencipti Allah. Sebagaimana kemarin kita katakan. Bahwa wujudnya sesuatu niku. Untuk bisa diketahui. Dan tidaknya. Ada tiga macam. Ada perkara yang wujud. Terus bisa diketahui. Wujud kita ngeteniki. Terus dibayangkan. Dibayangkan. Bisa. Diketahui. Bisa dibayangkan. Misalkan. Masih gak ketemu. Sik sakit. Wujudnya kayak gini kan. Sik sakit. Niki leik. Wujudnya awal. Awal. Kita mampu. Kita panggil. Yang saya dilih. Dan niki. Terus panggil gak ketemu. Tasih semerem. Wajahi. Bagaimana nanti. Tasih sakit. Niki wujudnya sesuatu. Yang bisa di. Idruk. Bisa ditemukan. Nomor lorok bisa ditemukan. Tapi tidak bisa. Tidak wujud. Perkara tidak bisa ditemukan. Dalam akal. Bisa digambarkan. Tapi gak wujud. Tentu nih. Bantengan diomongi. Enek sapi. Sejarah nih. Nasi rupo jatuh. Nasi jara. Sikili. Emas. Matanya neker. Buntuti. Kebusi meco. Niku mulai gunung bukan. Mekan ini gomba kan gak pernah ada. Tapi penjaringan bisa. Menemukan. Bisa menggambar. Bisa menggambarkan. Logosya Allah. Ini wujudnya. Suali ini. Wujud. Tapi gak bisa digambar. Gak bisa digambarkan. Makanya tidak ada yang tahu. Sifat di. Kusya Allah. Tati kusya Allah. Karena gak bisa digambar. Gak bisa digambar. Berarti. Berarti. Kalian yang menunjukkan. Danyat-danyat. 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 Sifat. Tidak ada. Suatu apapun. Sin mirip. Karu pengirahan. Sin podoh. Karu pengirahan. Dan tidak ada. Siapapun. Yang punya sifat. Seperti. Sifatnya pengir. Pengirahan. Tura iso. Ya. Tengok salah. Sifatnya. Sifatnya. Saat ini. Kalau kita lihat. Kusya Allah. Kaki. Al-Azizun. Al-Azizun. Menangan. Kuat. Tapi sekalipun kuat. Kusya Allah. Gak semuanya. Al-Rahim. Belas. Belumnya. Kuat itu. Berlasu hangel. Sampai. Gak kuat. Om Yun. Al-Azizun. Tapi hakim. Bijak. Sana. Ini tidak. Menemukai. Abih. Dan ikhwalilai. Asfal. Bisa berdenan. Bahkan selainnya Allah. Tidak ada yang mempunyai sifat. Seperti sifatnya. Allah. Tuhan. Ura. Ini. Merkosifatnya Allah. Kekatnya dikabar. Kekatnya. Tidak ada yang mempunyai. Tidak ada yang mempunyai. Kekatnya. Kekatnya. Apa yang kita gambarkan semuanya itu salah. Krono. Apa yang kita gambarkan semuanya itu salah. Mulani. Istilah. Iwak. Uno. Ngarani. Goleono. Pengiran. Nganti ketemu. Lek ketemu. Dudu. Iku. Goleono. Pengiran. Nganti ketemu. Lek ketemu. Dudu. Iku. Selama kamu bisa menemukan. Kusya. Apa ini loh. Salah. Karena. Laisa. Kamu sendiri. Saya pun. Berarti. Walah. Habis. Sama. Saya akan paham. Mulut. Hah. Baca. Tauhid. Ini. Tauhid. Aku. Wafil as'ai. Udawi. Tarilkan. Nudu. Akan. Kusya Allah. Duda. Nisifat. Wadah. Niat. Hing. Dalem. Penggali. Bimana. Anak. Klan. Mano. Temu. Senik. Lakwan. Iku. Ha. Isya. Rauh. Nih. 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 Keduli. Dada. Ya. Allah. Opa. Khulkun. Dibandu. Allah. Khulkufitn. Dia akan penggawian suci. Minal. Af'al. Dan tetap. Sanyol. Berapa-berapa penggawian. Maksudnya. Yang dimunjukkan. Sifat-sifat. Dan. Al-Filhaf. Al-Az. Selain Allah. Tidak. Mampu. Mewujudkan. Pekerjaan. Selain Allah. Tidak. Mampu. Khulkufitn. Dan. Kut. Penggawi. bukan hal-hal kun Hai jari-jari berpindah tentang keren rangkum dengan mawan barang yang sudah ada melani waladhi khulakum minal maibasyaro leh saking banyak tidak menung soh itu kulkun gani singisa Hai wajalala kubaja waladhi khulakum minal maibasyaro masalah nasabah masih roh leh Jalan asaban dan dengan alam karena sabit jalan merupakan jalan nasabah wasiro kanarabu gagal dirani minggu leh Jalan lewono ku virus korona Ini kita bisa menjelaskan Karena kita bisa menjelaskan Jadi kita bisa menjelaskan Kita bisa menjelaskan Fali anna huw Lani Kulikal insana mimma intafiq Yakhrujumim bain sunfi watta ro'i Nikuk kunika Alladhi khalikal insana Kulikal insana Kulikal insana Kulikal insana Kulikal insana meletakkan sepir masyarakat kepada yang lain akhirnya berarti akan kerjasama mari kita kerjasama-sama-sama bisa mewujud kalau Allah itu kerjasama ini berarti berarti cacat listrik sabi akrono amri tetapi ini sirkah al-az'a'in apes berani kalau nanti milik akan khutbah sehutbahi profesor doktor menjelaskan tentang perbuatan makhluk dihubungkan dari perbuatan negosi Allah ini ada beberapa mazhab di dalam masalah yang mewujudkan sesuatu satu golongan Murtazila bahwa manusia telah mewujudkan sesuatu tanpa harus kerjasama dengan Allah kedua Allah ber melakukan sesuatu dengan apa itu tanpa kerjasama dengan manusia itu jabal ya ketiga kerjasama antara Allah dan manusia itu kata-kata MUU barang yo agur ya Allah tak paham tapi yang ini professor dokter tapi ya pantas karena apa itu namanya bukan bidanyam professor dokter kan titel kenapa kau jarani karena kerjasama itu menetapkan orang yang mau kerjasama dengan yang lain itu menunjukkan dirinya hapes kalau gak hapes gak akan kerjasama partai saja yang mau koalisi dengan yang lain karena tidak mampu untuk berdiri sendiri kalau mampu berdiri sendiri gak akan kerjasama wal fardiyah itu utawi sifat fardiyah sifat ijen utawi sifat bongso ijen ikus sifatun sifat uka maling sifat kesempurnaan tapi mandiri gak melibatkan siapapun gak minta bantuan kepada siapapun itu menunjukkan sembur kesempurnaan dimana masih membutuhkan yang lain ini berarti menunjukkan kurang sembur kurang sempurna semuanya masih membutuhkan yang lain gak ada orang lain gak murid butuh omah butuh tukang butuh makan butuh selepan ragu apa butuh selepan selepan teman Allah ta'ala satu serisa tidak terlibat dengan apa-apa ini menunjukkan sifat kamal kalau ada kerajaan itu semakin besar maka menghindar dari kerjasama itu adalah lebih kuat semakin besar semakin tidak membutuh butuhkan berarti sebut betul berarti cili fama baluka maka utawi maka maka utawi apa suci jiku baluka maka maka iku apa suci jiku baluka utawi tingkas sirabi milikilah kelan miliki kusya Allah wa malaku wa malaku naku wa malaku tihi dan kelan malaku di Allah sifat malaku alam musyadah alam mulmulki alam malakut alam jabaru towa jarani telur alam mulmulki alam musyadah alam mulmulki alam alam mulmulki alam musyadah terus alam mulmulki alam mulmulki ini termasuk alam jaba alam makut yang tertelu adalah alam jabaru disinilah yang dikendaki oleh yang dikendaki nabi inna Allah yang silubi kule lay latin ilasamai dunia hatta sulusil lel Allah setiap malam turun turba marik langit dunia sampai sepertiga malam sepertiga malam itu apa kegelapan malam tiga gelapan tiga gelapan itu apa kegelapan di dalam alam malakut di alam musyadah kegelapan di dalam alam mulmulki kegelapan di dalam alam malakut malakut alam malakut lah disini yang dimaksud anzalah ilah wana zalah insyaAllah temurun yaitu mudun memperlihatkan kepada kita pada alam musyadah alam ketok ini enak bersih Allah dalam alam musyadah ini enak bersih Allah singkawit pelam singkawit kayu singkawit lindu kabel insyaAllah ketok dalam alam musyadah kalau kita tahu dibalik manisnya manisnya sawo itu ada apa enak gusia Allah mempadal tanah itu manis ya dari makhluk enak gulan gulan dibalik itu ada Allah itu alam mulki alam musyadah alam musyadah ini alam mulut kerata dunia meluruh alam malakut giliku yang kenal hati dengan ros rosal kita merasa ada Allah merasa dibimbing Allah merasa diri latutun Allah merasa diri paring memati Allah alam malakut dilihat mata tidak ada tapi ada ras terakhir alam jabarut sampai datik gusia Allah dan disini gusia Allah sampai 3 alam lana darani yang seluruh ikul ilai latin ila sama idun ya maling langat dunya ila seluruh silen maling sepertemun malam yang ikut dunya di alam alam syadah alam malakut dan nanti dalam lupu adi disebut dengan alam jabaru kerajaan kerajaan saja semakin besar semakin tidak membutuhkan bantuan semakin besar semakin tidak membutuhkan kerjasama bagaimana kalau keagungan kusia Allah yang luar biasa jelas tidak akan membutuhkan kerja sama itu sama lalu gak bagaimana anggapan mu bimulkillah wa malakuti dengan kerajaannya Allah dohir kerajaannya Allah batin yang menuntut tentang sifat kepengheranan yang bisa mengalahkan secara mutlah walaupun itu mengalahkan dan persiap wahan lagun naga teman suning dalam kini alam mulkiran alam malakut itu itu naga ilah ini anna gunaka iku ilahan yana pengiran luru wa aradalan ngarepakan sopah khadu masrajuni lahing istikhlasul mulki ing amrih bersiakan kerajaan di nasi maring awal diwini asap bahing kodara maku namun kuasa lain ngatasiakan sopokulul maghluq sabun sabye karena makuono sopokulul maghluq itu hadisan bongkangkala iku ilahan pengiran wakilam yakitlah mengorak konflok wakil ngatasi maklum untuk ala ingin ngatasi istikhlas karena makuono sopokat iku ilahan pengiran bongkangkala iku ilahan pengiran wakilam yakunan ono sopokasani akan melurut wakililaku pengiran didalil yang menunjukkan bahwa Allah Ta'ala punya syabat wakzaniyafid dan wakzaniyafid sifat wakzaniyafid al-al artinya Allah tidak ada selainnya Allah yang punya pekerjaan kalau Allah Ta'ala ini butuh yang lain berarti ada syirka ada syirka tidak ada kerja sama kalau disitu dikatakan ada syirka ada syirka oleh Allah Ta'ala yang berarti Allah Ta'ala maaf hapes sifat wakzaniyafid Allah sifat nafar aku sepat sifat wakzaniyafid Allah sifat fardiyahnya Allah ini merupakan sifat kamal kusya Allah mandiri kusya Allah satu tidak melipatkan yang lain seperti sifat kamal kalau tadi kerajaan saja yang besar tidak akan melipatkan atau tidak membutuhkan yang lain berarti bagaimana dengan Allah Ta'ala kok sampai aku tegak kekuatannya Allah sampai itu kalau memang disitu di langit bumi enak pengiraan luru untuk bumi enak pengiraan luru terus salah satu yang dari pengiraan luru tersebut ingin menyelamatkan dengan diri sendiri ingin menyelamatkan untuk diri sendiri tidak menentukan yang lain maka berarti kalau tidak berkuasa untuk menyelamatkan diri harus kerjasama berarti yuk adzisan karyahan kepeksan dan harus membutuhkan yang lain wailah miyakdila menoraku sesebo si akad alaiki ngatasi istighlas karena sesebo akad itu adzisan karyahan kan kepeksan walayakun mokor anu sesebo akad iku ilahkan kalau karyahan adzisan ya jelas tidak pengiraan wailah miyakdila menurutkan kepeksan menjadi persekutuan yang dibutuhkan iku pengiraan pengiraan wailahku waminal adilatniku waule dalil akli lalai apa seperti duduk pengiraan lalai ngunu di dunia di langit di umbini mawan buka ada pengiraan lurus hingga ada pengiraan satu supaya orang rebut rebutan wailah waminal adilati lalai ku tetap sengah sangking berapa dalil asamiatik yang bongso pengrumu dalil yang menunjukkan bahwa Allah SWT mempunyai sifat waganiat waganiat tidak waganiat disifat waganiat yang afal dari sisi taklum kalau tadi kalau dari sisi kronologi sisi akal kalau dari sisi sam'iyat sam'iyat ini ku dalil yang didengarkan dari Rasulullah dari malaikat jebel dari Allah SWT pauluhu tawi dawi'a wa ta'la rupani wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu wa rahmanul rahim pengiraanmu adalah satu pengiraanmu adalah satu laukana fi hima alihatun illallah lafasa data menurut lafasa data ini rusak soko pengiraanmu langit bumi langit bumi umpama di langit ada Tuhan sendiri di bumi ada Tuhan sendiri maka yang terjadi apa lafasa data semuanya hancur lu kenapa kok saat hancur kembali orang-orang anak sebuah Allah minwa latihan dengan anak, InsyaAllah tidak akan menjawabkan juga anak walaupun anak punggut, kalau mana enak diri ada Tuhan yang bersama Tuhan yang bersama Allah kenapa? iya kan kalau ada Tuhan bersama Allah lada apa ya kini budaran sebuah kulu ilahin saban-saben pengiran bimaklan perkorokola kokan dati akan sebuah ilah siji kebingin dati no jahit beranteng turun siji kebingin dati no jahit kebingin dati no jahit kebingin dati no jahit kebingin dati no jahit wala ala yang ya gini ngungkuli sahabatim setengah yang ulama ala batin sengka menek wala ala ala yang ya gini ngungkuli sahabatim setengah yang pengiran ala batin ngatasi setengah kan penek berarti tengeri kuonok pengirani berarti ada yang kalah ada yang menang sudah otomatis wabat hajimahatlan teman-teman sepakat sebaru suruh berapa utusan wal kudu berapa kitab al ilahiyatu jamean kalis kabiani ala wujubi wakdaniyati ngatasi wajibis sifat wakdaniyati Allah sifat wakdaniyati Allah dalil yang menunjukkan ya Allah ta'ala mempunyai sifat wakdaniyati sisi jauhi Allah sifat wakdaniyati naukanya fiqhima aliyatun illallahuna fasadatah meluruh matagatallahu min walatin wa makana ma'ahu min ilahin idha lathabatun lun ilah ini ini ku dalil secara sam sam ini wakdaniyati wakdaniyati al-jumahat al-rusul wal-qutub al-qutub al-ilahiyah jamean ala anamu jubawakdaniyati Allah pun saking niki nak buat nanti tak datang dan terima kasih terima kasih terima kasih